Selamat datang di Unique Explore. Pernahkah kamu berpikir bagaimana seekor ratu lebah tercipta, padahal semua lebah betina berasal dari telur yang sama? Lalu kenapa hanya satu yang bisa jadi ratu, sementara yang lain menjadi pekerja biasa? Nah, rahasia ini ternyata tersembunyi di dalam makanan mungil yang disebut royal jelly. Di dalam sarang, seekor ratu tidak muncul begitu saja. Semuanya bermula dari telur yang diletakkan oleh ratu sebelumnya. Telur itu menetas menjadi larva kecil. Nah, pada tahap inilah nasib mereka mulai berbeda. Setiap larva lebah betina sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi ratu. Namun, hanya beberapa yang dipilih oleh koloni. Bagaimana caranya? Larva calon ratu akan ditempatkan di dalam royal cell, ruang khusus yang lebih besar dan sejak menetas, ia hanya diberi makan royal jelly, makanan istimewa yang kaya nutrisi dan hormon. Sementara itu, larva lainnya hanya mendapat royal jelly sebentar, sebelum akhirnya diberi campuran madu dan serbuk sari. Inilah yang membuat sebagian tumbuh menjadi pekerja biasa, dan hanya satu yang benar-benar berkembang menjadi ratu. Royal jelly bukanlah makanan biasa. Cairan putih kental ini dihasilkan oleh kelenjar khusus lebah pekerja muda. Bagi larva terpilih, royal jelly diberikan tanpa henti sejak hari pertama. Hasilnya luar biasa. Tubuh larva itu tumbuh lebih besar, perutnya memanjang, dan organ reproduksinya berkembang sempurna. Inilah yang membuatnya mampu bertelur ribuan setiap hari ketika dewasa nanti. Sebaliknya, larva yang berhenti mendapat royal jelly akan berkembang menjadi pekerja. Mereka tetap betina, tapi mandul, dan tubuhnya jauh lebih kecil. Jadi, rahasia terbesar perbedaan ratu dan pekerja bukanlah pada gen atau telur asalnya, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh makanan yang mereka dapatkan. Ketika dewasa, perbedaan antara ratu dan lebah lain terlihat jelas. Ratu memiliki tubuh paling besar di dalam koloni. Perutnya panjang, dirancang untuk menyimpan ribuan telur. Ia tidak punya kantong serbuk sari, karena tugasnya bukan mencari makan, melainkan hanya bertelur dan menjaga kelangsungan generasi baru. Sementara itu, lebah pekerja berukuran lebih kecil. Tubuh mereka dilengkapi kantong serbuk sari di kaki, serta sengat melengkung yang digunakan untuk bertahan dari ancaman. Ada juga lebah jantan, yang bentuknya lebih gemuk, dengan mata besar, tapi tanpa sengat. Tugasnya sederhana, hanya mengawini ratu, lalu hidupnya berakhir. Dengan begitu, satu koloni lebah memiliki peran tubuh yang berbeda, meski semuanya berasal dari telur yang sama. Di dalam koloni, ratu adalah pusat kehidupan. Tugas utamanya hanya satu, bertelur dan terus bertelur. Dalam sehari, seekor ratu mampu menghasilkan hingga 2.000 telur, jumlah yang luar biasa untuk makhluk sekecil itu. Berbeda dengan pekerja yang hanya hidup beberapa minggu, ratu bisa bertahan hidup hingga 5 tahun. Usia panjang ini membuatnya menjadi figur yang sangat penting bagi koloni. Setiap gerakan ratu selalu dikelilingi lebah pekerja. Mereka memberi makan, membersihkan tubuhnya, hingga merawatnya siang dan malam. Ratu tidak pernah keluar mencari makan, karena seluruh koloni ada untuk menjaganya. Tanpa ratu, sebuah koloni perlahan akan runtuh, karena tidak ada lagi yang mampu menghasilkan keturunan baru. Jadi, rahasia ratu lebah bukan terletak pada asal telurnya, melainkan pada makanan yang ia terima sejak kecil. Dari satu telur yang sama, bisa lahir pekerja biasa, atau ratu perkasa. Inilah bukti luar biasa bahwa alam menyimpan mekanisme cerdas, di mana satu tetes makanan istimewa, mampu menentukan takdir seluruh koloni. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe!